Ibu, kalau ada seseorang menitipkan tas ke Ibu ya, ini tolong titip tas ini, boleh dipakai. Tapi nanti kalau saya mau ambil, saya ambil ya, oh iya gak apa-apa, dititipkan. Waduh ibu seneng tasnya, bagus, keren, datang pemiliknya, ibu mau saya ambil tasnya ya, apa yang ibu lakukan. Hah? Jangan, ini tas saya, kira-kira sehat tidak orang seperti ini? Sabar, sabar itu mudah bagi ahlul yaqin. Ketika ditimpa musibah, dia langsung mengatakan, ya Allah sesungguhnya kami semua milikmu, kami semua kembali kepadamu. Ma'asobamim musibatin illa biiznillah, wa mayyukmim billah yahdi kolbah. Atakubun ayat 11, tak ada satupun musibah yang menimpa, kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang yakin kepada Allah, yahdi kolbah. Allah akan memberi petunjuk di hatinya. Hayat tenang, tapi ini ujian berat gak? Ini udah tertulis di lauh Mahfud. Al-Hadid ayat 22-23, ma'asobamim musibatin fil ard, wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli anna bro'aha. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini, maupun pada dirimu, kecuali sudah tertulis di lauh Mahfud sebelum kami mewujudkannya. Inna dhalika'alallahi yasir. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Supaya kalian tidak terlalu berduka cita dengan apa yang luput, dan tidak terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan, dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Wah anaknya hafal Qur'an, udah gak usah ria, itu mudah tertulis di lauh Mahfud ya. Memang sih tergantung orang tuanya ya. Padahal orang tuanya ikrah juga jilid dua, gak tamat-tamat. Hadirin? Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang tidak merasa memiliki, tidak merasa dimiliki kecuali, hanya milik Allah. Tadi beberapa perumpaman, coba bu kalau ada seseorang menitipkan tas ke ibu ya, ini tolong titip tas ini, boleh dipakai. Tapi nanti kalau saya mau ambil, saya ambil ya, oh iya gak apa-apa, dititipkan. Waduh ibu seneng tasnya, bagus, keren, datang pemiliknya. Bu mau saya ambil tasnya ya, apa yang ibu lakukan? Hah? Jangan, ini tas saya. Kira-kira sehat tidak orang seperti ini? Jawab bu. Gak mau, gak boleh. Tapi karena gak bisa ditolak, udah diambil juga. Huh, kamu ini gimana? Yang bener aja. Marah-marah. Tapi ada juga ya, ya udahlah ambil aja lah sok lah. Eh, ngapain dipinjemin kalau gitu. Ngasihin sambil jengkel. Tapi ada juga yang ketika diambil tasnya, Kulau ngaturakan matur suun sangat, terima kasih sudah diberi kesempatan pakai tas ini. Monggo, saya kembalikan tasnya, saya ridho. Karena bukan punya saya. Mana kira-kira yang bahagia dan mulia? Jawab, hadirin, karena yang terlalu jelas ya. Yang mana? Yang terakhir ya. Nah, itulah orang yang yakin ke Allah. Berapa banyak yang merasa musibah, Aduh, mobil saya gak ada, hilang. Ya, sebetulnya musibahnya itu adalah merasa memiliki mobil itu. Saya ketipu, ya ketipu kan cuma episode. Ketipu itu, Allah sedang memberikan ilmu tipu-menipu. Supaya kita tidak tertipu yang lebih besar. Berapa banyak orang yang sukses gara-gara ketipu? Coba cungkan tangan. Saya kan ahli ketipu, Pak. Jadi saya udah tahu gelagat yang mau nipu. Jadi ketipu itu adalah salah satu karunia Allah. Supaya kita lebih berlindung ke Allah. Banyak yang kita anggap orang baik, ternyata ujungnya ngebohongin. Kenapa coba? Karena kita tidak minta tolong ke Allah. Coba saya mau nanya, Bu. Bu, kalau ibu punya bekal perhiasan, kemudian ini, aduh ini buat masa depan, ini buat masa tua nih, tabungan ini ya, ini buat jaminan hari tua, kemudian ketipu. Ada yang ngajak bisnis, dan habis itu uang andalannya ini. coba, ini nikmat atau musibah? Jawab. Takut, nyebut musibah, takut salah, nyebut nikmat, takut terjadi, hadirin. Ini nikmat, hadirin. Allah tahu, ibu bersandar kepada, kepada tabungan ini. Seakan-akan sisa umur itu terjamin dengan adanya tabungan. Seakan-akan anak-anak bisa beres sekolahnya dengan adanya tabungan. Seakan-akan tabungan inilah yang akan membuat sisa umur bahagia. Allah tahu isi hati, ambil tuh tabungan oleh Allah. Supaya apa? Supaya ibu bersandarnya cuma ke Allah. Nikmat atau musibah tuh. Gini ya, kalau yakin tuh agak teges, bu. Kalau ragu-ragu tuh kayak gitu. Nikmat. Apalagi dibalik masker. Jadi kadang-kadang diambil itu bagian karunia besar yang membuat kita tidak berpaling dari Allah. Asli ini hadirin, musibah terbesar itu justru hati kita bersandar. Adanya kepada selain Allah. Itu musibah. Belajar dari tukang parkir. Banyak mobil. Tidak sombong dia. Tenang, jernih. Tidak ada ria sedikitpun. Ganti-ganti mobil. Enggak ngepek pak. Mobil bagus keluar. Ganti mobil jelek. Enggak ada tuh. Kepedihan. Minder. Tidak ada. Diambil sampai habis. Enggak ada cerita. Dia menangis terseduh-seduh. Kenapa? Karena hanya titipan. Ini ahli tauhid. Semua cuma titipan. Tubuh ini juga titipan. Jangan takut jadi tua. Kenapa jangan takut? Karena udah jadi. Ya kan? Mas dulu SMA ya? Pernah SMA kan? Alhamdulillah. Tidak usah dipakai lagi seragam yang dulu ya mas ya? Masanya sudah berbeda ya. Dulu kita pakai seragam SMA lucu. Sekarang dipakai lagi? Lebih lucu masuk. Udah. Terima jadi tua. Tubuh ini keluar ubat. Makin keriput. Enggak diterima juga tetap menua. Ini milik Allah tubuh ini. Kalau nanti takdirnya sakit. Terima. Ya Allah saya terima. Tubuh ini milikmu. Saya ini sakit dengan izinmu. Saya terima takdirmu ya Allah. Dan kalaupun saya ingin sembuh. Hanya engkau yang kuasa menyembuhkan. Terima dulu takdir. Karena semuanya milik Allah. Dan Allah pasti berbuat baik. Jelas hadirin sekalian. Suami ibu milik siapa? Yaudah itu aja saya nanyanya. Pak, istri bapak milik siapa? Jawab, Pak. Jangan marah-marah loh, Pak. Nanti pemiliknya marah, kan? Nah, hadirin sekalian. Sabar itu dari tidak merasa memiliki dan tidak bisa, tidak merasa dimiliki kecuali semuanya hanyalah milik Allah. Harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, followers, popularitas, kekaguman orang itu cuma casing. Ya, sekarang dipuji rame-rame, sekejap dibalikin, dicacim lagi rame-rame. Gampang bagi Allah. Benar? Makanya jangan suka lengket, merasa memiliki. Lihat perangkok, kenapa kalau dicabut robek? Karena lengket. Lengketnya hati dengan milik Allah, itu yang membuat luka. Harusnya lengketnya hati itu kepada Allah, pemiliknya, bukan yang dimiliki oleh Allah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!